Oke disini saya akan mendemokan aplikasi c-developer untuk pembeli Nah misalkan pembeli ini merupakan alamat dashboard Nah alamat dashboard ini kita bisa melihat promo Daftar promo Kalau kita bisa melihat perumahan terbaru Atau daftar perumahan Nah misalkan aku mau melihat info atau detailnya Kayak alamatnya Emailnya Tentang rumahnya Lalu misalkan mau melihat list unit atau rumahnya disini Kita bisa melihat couplingnya tipe apa Lalu harganya berapa Lalu kita klik Kita bisa melihat detail rumahnya Ada luas tanahnya, luas bangunannya, jumlah kamar tidurnya, jumlah kamar mandingnya Lalu ada bahan-bahannya Disini kalau mau misalkan realisasi kita bisa klik realisasi Kita berhubung dan kita login sebagai tamu Jadi tanpa login kita harus login terlebih dahulu Kalau mau realisasi Nah disini saya akan coba login sebagai buddy Nah sekarang sudah masuk sebagai buddy Nah tadi kan misalkan mau realisasi Misalkan yang yang bawah ini aja Yang tamu kita nampak selamat Nah misalkan kita mau realisasi Disini kita bisa melihat marketing atau daftar marketingnya Jadi kita dapat info atau pembelian itu lewat marketing siapa Misalkan marketing Udin Prayoka Nah disini kita ada pilihan realisasi Nah pilihan realisasi ini ada tiga yaitu tunai, in-house, sama KPR Nah kita bisa pilih misalkan tunai Nah tunai ini tanpa ada cicilan Lalu ada in-house In-house ini Pembayaran, eh pembelian rumah dengan cara cicilan Hanya saja disini tanpa melibatkan bank Jadi antara si developer sama si pembelinya Nah sedangkan pilihan yang ketiga yaitu KPR Nah KPR ini Pembayaran rumah dengan cicilan Dengan melibatkan bank Jadi angsuran tiap bulannya lewat bank Misalkan saya contohkan Mau beli pakai in-house Cara in-house ini Misalkan ini kan ada uang muka Uang muka ini bisa diisi 0 jika tanpa uang muka Atau dengan uang muka Misalkan sekitar 50 jutaan Nah disini Ada lunas atau angsuran dp nya Pilihan dp nya ada lunas sama angsuran Kalau mau lunas klik lunas Kalau angsuran klik angsuran Disini ada pilihannya angsurannya Jangka waktunya ada berapa bulan Lalu kita bisa tahu misalkan dalam 30 bulan Angsurannya 1 jutaan Kalau 10 bulan 5 jutaan Misalkan saya mau bayar yang 30 bulanan aja Lalu disini ada angsuran pokoknya Angsuran pokok ini adalah Harga dari rumahnya dikurangi dp nya Jadi 250 juta dikurangi 50 juta Yaitu 200 juta Nah disini ada jangka waktu Jangka waktu untuk pembayaran Angsuran pokoknya Disini ada Berapa bulan misalkan 24 bulan 36 bulan Misalkan mau bayar 36 bulan Sekitar 5 jutaan Perbulannya Lalu kalau sudah selesai Kita klik realisasi sekarang Nah disini kita klik ya Lalu Kita akan berada di halaman Riwayat Nah riwayat ini adalah riwayat realisasi Jadi kita bisa melihat Realisasi yang Sudah kita lakukan Misalkan Saya yang beli In-house Apa beli rumah dengan cara in-house ini Dan statusnya gimana Kan ini ada statusnya Menunggu persetujuan admin Jadi kita tunggu hingga Si admin itu menyetujui Nanti akan berubah menjadi Statusnya yaitu Menunggu persetujuan Menunggu Pembayaran Nah disini kita bisa melihat detangnya Kita bisa melihat harganya Angsurannya berapa Lalu ada info tagihannya Jadi ada Info apakah Yang dibayar ini berapa Yang dibayar sudah mencapai berapa Lalu Misalkan Mau pembayaran Kita klik pembayaran Kita klik pembayaran Lalu Disini kita bisa melihat tagihannya Terus ada pilihan Di informasi pembayaran ini ada pilihan Pembayaran lunas Pembayaran DP lunas Pembayaran DP ansuran Sama pembayaran ansuran pokok Kalau misalkan kita mau bayar DP secara lunas Kita klik pembayaran DP lunas Kalau angsuran kita klik ansuran Misalkan Angsurannya berata Ke satu Misalkan Nominalnya berata Misalkan aku mau bayar lunas saja Tadi kan DP nya kan 50 juta Jadi kita bayar langsung 50 juta Nah disini Ada Metode pembayarannya Jadi Misalkan Transfer bank Kita pilih Bank Pengirinya Apa namanya Misalkan BNI Kalau nomor gini nya berapa Nah disini ada Atas namanya siapa Lalu Kita pilih tujuannya Misalkan Tujuannya Yang Perumahan apa Nomor gini nya apa Kita klik Lalu Kita upload bukti pembayaran Kita upload bukti pembayaran Misalkan Misalkan Kita mau ngaput Baik Kita klik Bayar Berhasil Lalu Kita akan diarahkan ke halaman Tiwanya pembayaran Nah Bilihnya pembayaran Pembayaran ini Kita bisa kita lihat Di menu sampai Ya Kita bisa melihat status pembayaran kita Kan disini statusnya menunggu persetujuan bukti Lalu kita klik Kita lihat Kita lihat Kalau mau Menyakutannya Kita Kembaliannya Pembayarannya Di sini Jadi ada Untuk pembayaran kita Kita klik Di sini oke tadi ada masalah jaringannya terus disini ada simulasi KPR ini digunakan untuk menghitung kalau misalkan jumlah pinjaman ke banknya 200 juta maka perbulannya itu kita harus bayar berapa seakan ada 12 juta kita bayar 17 juta diundalkan dalam waktu dua tahun 4 bulan kita melihat semangat ini lalu ada menemui laporan jadi laporan ini digunakan untuk untuk melihat laporan dan bulanan jadi bulan Februari realisasinya ada berapa detailnya gimana bisa kita lihat di situ lalu ada mengetahuan kalau misalkan mau tanya-tanya misalkan tentang aplikasi ini kalau bisa kita lihat dan nomor telepon yang bisa dihubungi terus ada dan kebijakan teman-tanya yang harus dibaca lalu ada aku aku ini dikenalkan untuk merubah info akun kita itu misalkan emailnya diganti atau dan foto profilnya diganti bisa kita ubah di sini oke sekian dan demo aplikasinya terima kasih sudah menaksikan saya sampai jumpa di video selanjutnya